Jembatan Gantung Cawang diketahui putus akibat banjir bandang yang menerjang wilayah desa Manau Kabupaten Kaur Bengkulu pada minggu tanggal 19 Januari 2020 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Putusnya jembatan itu pun diketahui mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 3 dinyatakan hilang dan 17 orang dinyatakan selamat. Di kutub dari kompos.com, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Agus Wibowo. Dalam rilisnya pada minggu tanggal 19 Januari 2020. Data korban jiwa atas peristiwa itu adalah Kemudian data orang hilang yang masih dalam pencarian adalah Menurut laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur, banjir bandang tersebut dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan juga intensitas hujan yang tinggi. Kini tim gabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas dan juga pemerintah daerah setempat masih terus melakukan upaya pencarian bersama. BPBD Kabupaten Kaur juga telah mendirikan posko darurat pencarian di lokasi kejadian. Sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya.